selamat datang selamat datang dalam refleksi metode pembelajaran dan cinta tanah air pengembangan metode pembelajaran yang mengenakan dengan pendekatan cinta tanah ini macam-macam metode pembelajaran, sebelum menentukan metode pembelajaran, guru harus memperhatikan karakteristik peserta didik metode pembelajaran meliputi ceramah atau konvensional metode pembelajaran tanya jawab, metode demonstrasi, metode diskusi, metode karya wisata, metode ceramah plus, metode resitasi, metode percobaan, metode latihan keterampilan metode perancangan metode main-mainting metode ring-playing dan metode dekat cinta tanah air cinta tanah air adalah perasaan yang membuat seseorang merasa bahwa negaranya adalah tempat terbaik baginya dan memiliki rasa bangga akan kebudayaan, sejarah dan tradisi negara metode pembelajaran yang menyelangkan dengan pendekatan cinta tanah air cinta tanah air harus selalu ditanamkan pada diri setiap peserta didik hal ini dapat dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung pada setiap metode pembelajaran selalu disesipkan cinta tanah air dengan menerapkan cinta tanah air dapat meningkatkan rasa nasionalisme pada diri warga negara metode pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat peserta didik mudah menerima materi dengan baik sebagai pendidik dapat memberikan contoh sikap ataupun perilaku yang mencerminkan cinta tanah air misalnya menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih dan rapi mempunyai sampah pada tempatnya setiap masuk kelas selalu mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya sila ketiga setiap awal pembelajaran menyanyikan lagu kepaksaan pembelajaran yang menyenangkan dengan tetap memiliki rasa nasionalisme saat ini kita telah memasuki era globalisasi seperti yang telah kita ketahui kebanyakan orang sedang teman gadget peserta didik zaman sekarang merupakan generasi milenial di mana hampir semua peserta didik mampu menggunakan gadget perkembangan teknologi informasi yang tiang besar dan cepat berkembang menjadi berbagai macam informasi yang mudah masuk dengan perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan pendidik untuk melaksanakan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan tetap memiliki rasa cinta terhadap tanah air contohnya menggunakan metode diskusi atau berpaling-paling rasa cinta terhadap tanah air dapat dilakukan dengan menghargai orang lain yang berbeda dengan kita misalnya perbedaan agama, budaya, dan bahasa metode pembelajaran metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pembelajaran agar dapat dengan mudah dipahami oleh siswa Kemudian, Bapak-Ibu untuk metode pembelajaran yang menyenangkan dengan pendekatan cinta tanah air tentunya kita sebagai pendidik punya keterampilan untuk membuat metode pembelajaran yang menyenangkan supaya materi-materi yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dengan metode pembelajaran yang menyenangkan kita harus tetap menanamkan adanya rasa cinta terhadap tanah air dengan adanya rasa cinta terhadap tanah air itu akan semakin meningkatkan rasa bangga terhadap diri masing-masing peserta didik bangga menjadi warga negara Indonesia Biasanya, kalau saya untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air setiap awal pembelajaran saya mengajak anak didik untuk menyanyikan lagu Indonesia raya Selain itu, di awal pembelajaran saya mengajak peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan baik itu lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah kemudian Bapak Ibu semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua terima kasih saya akan diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati